Atas pertarungan Hai Budung melawan Duo Imperor, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut terkesima. Nama Duo Imperor ini adalah Jialao, dia adalah sobat lama Hai Budung yang sudah lama tak bertemu. Derajat mereka berdua sangatlah tinggi, hal itu dibuktikan dengan sujudnya Ketua Metal juga kakek nyenalan. Jialao meminta maaf atas keributan yang mereka timbulkan kepada Ketua. Dengan cara seperti inilah mereka mengungkapkan rasa kerinduan, yakni saling menguji kekuatan sobat lamanya. Kemudian Xiaoyan juga mendatangi ke arah mereka, karena Xiaoyan sudah mendapatkan benda yang ia inginkan. Lalu ia menyuruh Hai Budung untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba secara mengejutkan, Jialao langsung menyerang Xiaoyan. Sesaat ingin menyerang Xiaoyan, Hai Budung menghentikannya. Rupanya, dugaan semua orang yang menyaksikan salah. Jialao hanya ingin memberikan nasihat, sebab ia telah merasakan aura begitu kuat pada diri Xiaoyan. Jialao juga menambahkan betapa beruntungnya Hai Budung memiliki murid seperti dia. Hai Budung kemudian membentak bahwa dirinya tidak pantas memiliki murid sepertinya. Semua orang yang mendengar ucapan Hai Budung merasa tak percaya. Hai Budung, yang memiliki kekuatan begitu kuat saja, minder dengan Xiaoyan. Lantas, siapakah guru Xiaoyan sebenarnya? Jialao dengan rasa penasaran menanyakan hal itu. Xiaoyan hanya menunduk, sambil berucap, Maaf, guru saya orangnya tertutup dan tidak suka jika namanya dipublikasikan. Akhirnya, Jialao pun memudarkan rasa keingin tahuannya. Takut tripotasinya ketahuan, Xiaoyan pun kemudian pergi bersama Hai Budung, meninggalkan mereka semua. Saat di perjalanan, Hai Budung menceritakan siapa Jialao sebenarnya. Sahabat lamanya yang mampu menandingi kekuatan Rato Medosa. Bahkan kekuatan Jialao sudah berada di tingkatan Doozang. Selagi Xiaoyan ingin menyuling ramuan, Hai Budung disuruhnya untuk berjaga-jaga di luar. Di sini, Xiaoyan mencoba untuk menyuling PL tersebut. Pertama dirinya mengambil inti dari ramuannya, kemudian mencoba untuk memurnikannya. Sementara di lain tempat, ada pria menyeramkan. Sepertinya ia memiliki rencana buruk terhadap semua algemis kota Chiama. Begitupun dengan pria bertopeng otosan Sun'er. Dirinya juga ingin mencari tahu perkembangan Xiaoyan saat ini. Namun, Hai Budung dengan cepat menggagalkan aksinya. Sehingga pria bertopeng langsung lari meninggalkan tempat ini. Kembali ke tempat Xiaoyan, dirinya mulai merasakan aura yang ditimbulkan oleh ramuan ini. Di mana ramuan tersebut masih terlihat sempurna. Meski Xiaoyan sudah memaksimalkan kekuatan inti apinya. Hal itu menandakan kepatenan PL tersebut. Tak lama berselang, Xiaoyan sudah sampai ke titik akhir. Dirinya lalu mengambil ramuan yang sudah menjadi sebuah PL. Xiaoyan mencoba mencari peruntungan untuk membangunkan Yawlao dari tidurnya. Sial. Usaha kerasnya hanya berujung sia-sia. Yawlao tak kunjung kembali ke dalam dirinya. Hal ini membuat Hai Budung datang untuk mengetahui keadaan Xiaoyan. Xiaoyan hanya memasang wajah murung. Menandakan bahwa ia telah gagal. Sementara di sudut lain, ada ayah Xiaoyan, ya Xiaoyan. Dirinya saat di jalan, melihat seorang pemuda diserang oleh pria-pria bertopeng. Jiwa kesatria Xiaoyan keluar. Dirinya mencoba menolong pemuda ini. Sehingga, perkelahian pun terjadi. Xiaoyan beberapa kali disibukan dengan serangan mendadak dari segerumbulan pria bertopeng ini. Namun hal itu tak membuatnya kesulitan. Xiaoyan mampu mengalahkan mereka semua. Atas hal ini, pemuda tersebut langsung berterima kasih kepada Xiaoyan. Setelah mengobrol banyak, akhirnya Xiaoyan mengetahui bahwa orang-orang bertopeng ini berasal dari kota Chuyun. Kejadian ini sudah sering terjadi. Namun tujuan mereka sering menyerang kota Jiama masih belum diketahui. Alias masih menjadi tanda tanya. Selain itu, pemuda ini tak sengaja menyebut nama Yafe. Mendengar itu, Xiaoyan langsung meminta tolong agar mengantarkannya menemui Yafe. Di keramaian kota, Xiaoyan saat itu bersama Hai Budong. Pel Ruh Tujuh Biru masih belum cukup untuk membangkitkan jiwa Yaolau. Sehingga Xiaoyan berencana untuk menyempurnakan pel tersebut dengan menemukan lagi. Ramuan yang bernama Pel Pencair Jiwa. Ya, benda itu akan Xiaoyan dapatkan. Jika Xiaoyan berhasil memenangkan turnamen alkemis. Setelah cukup jauh berjalan, mereka bertemu guru Autu. Juga wanita cantik yang sedang menaiki kuda. Tak lama dari itu, Autu langsung menghampiri mereka. Di sini, Autu sudah mencari informasi tentang peraturan turnamen. Turnamen diadakan dua tahap. Pertama, babak ke knockout. Dan kedua, babak final. Hari ini juga menjadi sejarah penting untuk turnamen ini. Sebab peserta yang mengikuti ada dua ribu lebih. Hal ini tentunya akan membuat langkah Xiaoyan untuk memenangkan turnamen sedikit lebih sulit. Sementara di lain sisi, terlihat para peserta sangat banyak berjajar untuk mengikuti lomba ini. Membuat euforia, semua peserta juga pengunjung semakin membeludek. Kemudian Xiaoyan dibawa Autu untuk menghadap ketua Fama. Ya, ketua Fama awalnya berharap banyak kepada liuli murid dari Wanggu. Namun setelah mengenal Xiaoyan, rasa itu berpindah luan kepada Xiaoyan. Dirinya hari ini memutuskan untuk mengandalkan Xiaoyan agar mendapatkan hasil maksimal dan mengangkat lagi derajat kota Jiayama. Selain itu, ketua Fama juga dikejutkan atas kehadiran Hai Budung. Dimana sebelumnya ia tak percaya Xiaoyan begitu akrab dengan kaisar ini. Dimana waktu silam, Hai Budung pernah masuk sepuluh besar dalam turnamen alkemis. Jialao, Yu'er, juga datang disini. Ditambah lagi satu wanita cantik namanya Yaoye. Dia adalah kakaknya Yu'er. Yaoye, rupanya bukanlah wanita biasa. Meski terlihat polos, dirinya memiliki 50 ribu pasukan untuk mengamankan turnamen ini. Agar berjalan fire juga aman dari setiap orang lain yang ingin bertindak jahat. Satu persatu, orang-orang penting dari penjuru kota Sili Berganti berdatangan. Saat itu juga ketua Fama mendeklarasikan bahwa turnamen alkemis sebentar lagi akan dimulai. Semua peserta bersiap untuk memulai aksi juga keterampilannya untuk memberikan hasil yang terbaik. Pertama Liuli, saat itu dirinya menggunakan teknik ciamik untuk sampai ke depan penyulingan. Lantas saja membuat para penonton bersorak menyebut nama Liuli. Kini giliran Yu'er, dirinya juga menggunakan teknik yang tak kalah hebat dengan Liuli. Dan terakhir, Xiaoyan. Seperti biasa, dirinya tak terlalu menunjolkan kesombongannya. Xiaoyan memilih untuk turun melewati anak tangga. Namun, Xiaolau sedikit meremehkannya. Hal itu didengar langsung oleh Hai Budong. Sehingga, Hai Budong menarik dan menjatuhkan Xiaoyan dari ketinggian. Disinilah Xiaoyan membutuhkan ucapan Xiaolau sebelumnya. Ia menggunakan teknik Qi, tingkat tinggi untuk menyelamatkan dirinya dan melompat-lompat ke tempat penyulingan. Mozan yang sebelumnya menyimpan dendam terhadap Xiaoyan. Dirinya hampir saja tak bisa mengontrol emosinya. Untung saja ada si rambut putih di sampingnya. Yang menyarankan agar tidak membuat masalah dengan anak itu. Sebab Mozan bukanlah lawannya. Ya, sepertinya si rambut putih ini sangat mengetahui latar belakang Xiaoyan yang sebenarnya. Sementara di luar, sepertinya ada seseorang yang telah mengacau di tempat ini. Sebab para pasukan Yaoye telah menemukan satu mayat tergeletak di sudut dinding. Mereka pun berencana untuk mengabarkan hal ini kepada Yaoye. Sementara ketua Fama memberikan arahan. Semua peserta harus membuat sebuah pil. Dimana ramuan juga resepnya sudah tertera di atas meja masing-masing. Sebelum waktu habis, peserta harus menyelesaikan pil tersebut secara sempurna. Jika tidak, maka dinyatakan kalah. Semua peserta pun langsung tancap gas. Seperti biasa, Yu'er menganggap tahapan ini sangatlah mudah baginya. Sementara Xiaoyan menggunakan inti api untuk tahap pembakaran. Sedangkan para ketua ditambah orang-orang penting mengawasi dari ketinggian. Agar para peserta tidak melakukan kecurangan. Terutama ketua Fama menggunakan mata batin. Pandangannya mampu menembus puluhan kilometer. Saat itu ketua Fama berfokus kepada wanita bertopi jerami. Biar mudah kita sebut saja namanya Mugiwara. Ya, ketua Fama merasakan aura di dalam dirinya sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya melebihi peserta lain. Setelah ditelusuri, ternyata Mugiwara berasal dari kota Chuyun. Para orang-orang penting di sini menganggap wanita tersebut menggunakan identitas palsu agar bisa ikut turnamen ini. Sebab di sebuah buku yang ketua pegang tercatat umurnya masih 17-an tahun. Hal itu sangatlah tidak wajar dengan skill yang ia miliki. Namun mereka masih ragu, karena Mugiwara tersebut memakai topi tertutup kain. Sehingga mereka tak bisa melihat wajahnya secara jelas. Dengan rasa penasaran, Jialau mencoba untuk menyerangnya agar topi yang ia pakai bisa terlepas. Dengan jarak yang begitu jauh, topi Mugiwara berhasil Jialau serang. Hal yang membuat Jialau kagum, Mugiwara langsung mengetahui bahwa serangan tersebut berasal dari Jialau. Kembali ke turnamen, satu persatu peserta gagal melakukan pemurnian. Sedangkan Xiaoyan, kini dirinya hanya tinggal di proses terakhir. Yaitu tahap pencampuran ramuan. Liu Li dan Yu'er tak sengaja membuat wadah penyulingan meledak. Liu Li dan Yu'er tak sengaja membuat wadah penyulingan meledak. Xiaoyan setelah melihat mereka gagal menjinakan wadah tersebut. Dirinya mulai merasakan hal yang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan resep tersebut. Benar saja, Xiaoyan juga tak sengaja membuat wadah tersebut meledak. Mugiwara melihat para peserta kota Chiama seperti itu. Dirinya langsung berucap. Dasar komplotan kompor meleduk. Dengan sejuta keyakinannya, Mugiwara pasti akan menjuarai turnamen ini. Di saat para peserta lainnya mulai kehilangan semangat, Mugiwara penuh dengan ambisi terus saja menyuling ramuan untuk dijadikan sebuah pil yang dipinta oleh panitia. Hal ini membuat Xiaolau semakin mencurigai wanita kecil tersebut. Apakah dia menyamar agar bisa mengikuti turnamen ini? Ketua Fama juga menambahkan bisa saja wanita tersebut menyamar. Dilihat dari skillnya, sangat mudah bagi orang itu untuk membuat sebuah pil awet muda. Di salah-salah perbincangan para petinggi, datanglah salah satu pasukan mengabarkan kepada Yaoye bahwa di luar telah terjadi keributan. Ya, Xiaolau khawatir jika orang dari Chuyun yang memenangkan turnamen ini. Maka reputasi kota Jiama akan menurun dan yang paling ditakutkan lagi, yakni sebuah kehancuran. Mereka terus saja memandangi ke arah wanita tersebut. Hingga Yaoye tak bisa lagi menahannya untuk mengatakan kepada Xiaolau bahwa di luar telah terjadi kekacauan. Di luar dugaan, satu persatu para peserta melakukan kesulitan yang sama, yakni meledakan wadah penyulingan. Apakah ini dikarenakan olah dari Mugiwara? Hmm, sampai sini masih belum diketahui. Oke, genjur. Xiaoyan saat itu melihat Mugiwara tiba-tiba menyerang Yo'er dengan teknik pluktuasi jiwa. Namun Xiaoyan tak ingin kehilangan fokus hanya gara-gara hal tersebut. Dirinya terus melanjutkan aksinya. Lagi, para peserta terus saja melakukan kesalahan yang sama. Di saat itulah, senyum manis namun berbisa keluar dari wajah Mugiwara. Dengan teknik tingkat tinggi, Mugiwara tinggal di tahap pembentukan sebuah pil. Atas hal itu sudah cukup membuat para peserta lainnya untuk mengetahui bahwa Mugiwara hampir menyelesaikan tugasnya. Atas pencapaiannya ini, Mugiwara merasa dirinya paling hebat dan menyuruh orang yang di sekitarnya untuk tidak mengikuti tahap berikutnya. Sebab juaranya sudah dipastikan jatuh kepadanya. Di saat kesembungannya itulah, Xiaoyan kemudian mengeluarkan teknik gitunya. Dengan menggunakan key tingkat tinggi, lalu Xiaoyan langsung campurkan semua resepnya untuk dimasukkan ke dalam wadah penyulingan. Aksi Xiaoyan tersebut membuat para penonton terkesima atas penampilan yang begitu mengukau. Hal itu tentunya menjadi ancaman besar bagi Mugiwara. Dirinya tak ingin bersantai-santai lagi dan langsung melanjutkan proses berikutnya. Mugiwara dibikin pelangap longo atas kehebatan Xiaoyan. Dengan sekejap, Xiaoyan sudah mampu mengejar bahkan melewati Mugiwara. Mugiwara tak ingin kalah begitu saja. Meski ini baru babak ke knockout, dirinya langsung all out agar menjadi yang terbaik. Sehingga membuat turnamen ini semakin seru, juga sengit. Mugiwara satu detik lebih duluan dari Xiaoyan untuk mengekstrak ramuan agar menjadi sebuah pil. Lalu disusul oleh Xiaoyan. Ketua Fama menganggap Xiaoyan terlalu gegabah. Sebab ketua menganggap Xiaoyan terlalu cepat membangkit pil sebelum ekstraknya sempurna. Rupanya Xiaoyan memiliki sebuah cara lain. Ya, nih, menggunakan tekniknya, ia langsung memadatkan dengan inti api yang ada di tangannya. Dan! Xiaoyan di babak ini menang. Sementara Mugiwara, dirinya sangat frustasi. Karena sebelumnya menganggap remeh para peserta lainnya. Atas hal ini, para penonton, Yave, Nalan, dan semua orang-orang penting memberikan uplaus kepada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memberikan isyarat kepada semua peserta bahwa ada satu resep yang membuat wadah penyulingan meledak. Hal itu membuat para peserta lainnya langsung melakukan petunjuk yang diberikan Xiaoyan. Akhirnya, ada beberapa peserta yang lolos ke babak final. Saat itu juga, turnamen hari pertama dinyatakan selesai. Sesaat mau menuju peristirahatan, Mugiwara masih saja menanam kekesalannya sebab dirinya dikalahkan oleh Xiaoyan. Berbeda dengan peserta lainnya, mereka sangat berhutang budi terhadapnya. Atas isyarat Xiaoyan lah, mereka mampu bertahan dan melanjutkan ke babak final. Mugiwara yang mendengar itu merasa risih. Dirinya langsung menyerang orang yang menyebut nama Yan Xiao. Ingat coy, nama penyamarannya. Sementara Xiaoyan saat itu dirinya diberi selamat oleh tiga wanita cantik. Ada Nalan, Yave, juga Yaoye. Yaoye dengan wajah mancanya ingin mengajak Xiaoyan untuk minum-minum sambil merayakan keberhasilannya. Xiaoyan dengan dingin menolak ajakan Yaoye dan langsung pergi meninggalkan mereka. Nah saat itu Xiaoyan kemudian dihampiri oleh Yo'er. Dirinya mengatakan kepada Xiaoyan, Kakak Yan Xiao, apa kamu melihat seorang wanita yang mencurigakan di turnamen sebelumnya? Xiaoyan belum sempat menjawab. Saat itu mereka melihat Liuli mengancam Mugiwara dengan pedangnya. Sebab Liuli baru saja melihat Mugiwara telah menyerang dua peserta alkemis lainnya. Dengan kecepatannya, Liuli langsung diserangnya. Di mana saat itu nyawanya sudah berada di ujung tandu. Tiba-tiba Xiaoyan menyelamatkan Liuli dari ancaman kematian. Sehingga sempat terjadi kekacauan. Melihat hal ini, dengan sekejap Mugiwara membawa pasukannya yang kalah dari tangan Xiaoyan menggunakan teknik asapnya. Lalu pergi meninggalkan Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan terus saja memikirkan Mugiwara. Wanita centil, namun memiliki kekuatan racun yang kuat. Saat larut dalam hayalan, tiba-tiba ia mendengar suara di luar. Xiaoyan mencoba mencek keluar, namun tidak menemukan apa-apa. Lalu, Xiaoyan mendapatkan sebuah serangan pria bertopeng. Di sini hampir saja ia kehabisan nafas akibat tercekik. Ditambah lagi racun yang telah dilepaskan oleh musuhnya. Untung saja, Xiaoyan dengan cekatan mampu selamat dan bersiap bertarung melawan musuhnya. Sementara di atas genteng, ada Hai Budong sedang mengejar pria bertopeng lainnya. Dengan mudah, Hai Budong menjatuhkan musuhnya, lalu kedua orang itu ia bekukan. Xiaoyan berhasil mengalahkan musuhnya. Rupanya di dalam pakaian musuhnya tersebut terdapat sebuah bom. Hai Budong yang mengetahui hal itu, langsung menyelamatkan Xiaoyan dari jebakan ini. Di sini, Xiaoyan akhirnya mengetahui setelah Hai Budong mengatakan bahwa perbuatan ini berasal dari orang-orang Choyun. Dan mereka malam ini ingin memperhentas akar dari permasalahannya. Sedangkan ayah Xiaoyan, yakni Xiao Zhan, dirinya sudah bersama Yaffe. Karena Xiaoyan saat ini sedang pergi, mereka rencananya ingin menunggu kedatangan Xiaoyan kembali. Di mana Yaffe juga menceritakan tentang Xiaoyan saat ini. Ya, Xiaoyan sekarang menjadi pemuda jenius juga hebat. Mendengar itu semua, tentunya ayahnya sangatlah senang. Selain itu, Yaffe juga memberikan ucapan selamat terhadap Xiao Zhan. Sebab dirinya telah menduduki tahta yang cukup tinggi di keluarga Xiao. Di atas langit menuju ke tempat kekaisaran Choyun, Hai Budong menceritakan tentang tujuan para musuhnya. Seperti yang Mimin jelaskan di awal, yakni menghancurkan kekaisaran Chiyama. Di sini Xiaoyan kemudian terbesit setelah ia mengingat ucapan Mugiwara sebelumnya. Sepertinya Xiaoyan merasakan bahwa malam ini orang-orang dari kekaisaran Choyun ingin membunuh semua orang yang menghadiri pesta kerajaan. Di mana para alkemis lainnya akan kesana. Sehingga Xiaoyan dan Hai Budong memilih jalan berbeda. Hai Budong menuju ke tempat Choyun karena di sana, ketua fama juga jialau sedang menunggunya. Sementara Xiaoyan kembali ke kota Chiyama. Ya, di istana kerajaan, para alkemis berkumpul untuk merayakan atas keberhasilan siang tadi. Sementara di atas genteng. Entah ini manusia bertopeng atau robot, yang pasti jumlahnya ada ratusan sedang mengarah ke tempat istana. Sedangkan Hai Budong sudah berhasil menemui jialau juga ketua. Di sini mereka sedang menyusup. Ya benar. Menggunakan tekniknya, mereka mampu mendeteksi keberadaan Mugiwara. Akhirnya, sesosok Mugiwara pun terungkap. Di mana wanita Mungin ini, ternyata pria menyeramkan yang bertemu Xiaoyan di atas hewan terbang juga di dalam pasar. Dengan sigap, ketiga pendekar langsung mendatangi Mugiwara. Saat ini Mugiwara sudah tertangkap basah. Dirinya ingin dihakimi oleh mereka. Saat itulah, diam-diam Mugiwara melepaskan teknik racunnya. Sementara di acara pesta, sesaat mau bersulang, mereka dikejutkan atas kedatangan para robot. Di mana mereka satu persatu terkena racun yang musuh lepaskan, dirinya serangan yang mematikan. Liuli, Muzan masih mampu melawan mereka. Yu'e, dirinya terkena reaksi racun yang dilepaskan musuhnya. Di sini, Yu'e ingin dihabisi. Dengan heroik, Xiaoyan datang menyelamatkan nyawa Yu'e. Hanya dengan hitungan detik, Xiaoyan mampu mengalahkan mereka satu persatu. Namun, para robot ini seperti tak ada habis-habisnya. Mati satu tumbuh seribu, seperti itulah yang pas buat mereka. Membuat Xiaoyan sedikit kewalahan menghadapi musuh yang tiada habisnya, coy. Sementara Hai Budong, dengan kecepatannya mampu menyerang Mugiwara. Kini, Mugiwara ya cekik. Yap, ini semua hanyalah pancingan Mugiwara. Agar ketiga orang terkuat mendatangi ke tempat ini. Padahal ada sebuah rencana di balik ini, coy. Yanni mengirim para robot untuk menghabisi para pemuda alkemis kota Jiama. Hmm, andai hukum antarkaisar tidak ada, mungkin saja Mugiwara akan mereka bunuh. Di sini, ketiga orang terkuat ini malah memberinya kesempatan untuk hidup. Dan menunggu di turnamen final besok, coy. Saat ini, Xiaoyan terus bertarung melawan para robot. Dirinya juga dibantu oleh Yaoye. Atas bantuan Yaoye, mereka terhindar dari serangkaian serangan dari robot-robot ini. Tak lama dari itu, Jialao bersama Hai Budong datang. Jialao mewakili kerajaan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan disuruh menghadap ketua. Di sini ketua juga mengucapkan terima kasih. Lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, terutama tentang Mugiwara. Alasan mereka tidak membunuh dikarenakan adanya hukum antarkaisar. Ditambah lagi, nantinya dikira kota Jiama takut bersaing dengan kota Cuyun dalam turnamen alkemis. Sehingga Mugiwara tak mereka bunuh saat itu. Sekali lagi, ketua berharap banyak kepada Xiaoyan untuk memenangkan turnamen besok. Sebab ini sangat berkaitan dengan reputasi kekaisaran. Ketua kemudian memberikan sebuah resep yang telah lama terjaga kemaslahatannya. Xiaoyan sangat beruntung karena telah diberikan oleh ketua. Hanya dengan cara inilah Xiaoyan akan berhasil menang. Sebab Mugiwara tentunya juga memiliki rencana yang sama. Kemudian Xiaoyan bertemu kembali dengan ayahnya setelah hampir 3 tahun tak bertemu. Betapa bahagianya Xiaoyan saat di sini. Sementara Yave dan Hai Budong memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Karena ini urusan keluarga mereka. Ya, mereka berdua menghabiskan malam berdua. Bercerita banyak tentang petualangan Xiaoyan hadapi. Senang juga sedih bercampur saat di sini. Hmm, sepertinya Mimin tak perlu menjelaskan di bagian ini coy. Sebab jika kalian nonton dari awal sampai sini, pasti udah tau petualangan gimana ya kan. Oke genco. Singkatnya, saat terbangun dari tidurnya, ayah Xiaoyan sudah pergi meninggalkan tempat ini. Akhirnya, puncak acara turnamen alkemis akan sesegera dimulai. Semua alkemis yang melanjutkan langkahnya ke babak berikutnya sudah bersiap-siap. Yaoye dengan pasukannya, sorokan para penonton, juga orang-orang penting dari ketinggian. Dan turnamen alkemis babak final pun dimulai. Peserta yang lolos di babak ini tentunya bukan kaleng-kaleng. Semuanya berlomba untuk menjadi yang terbaik. Seperti biasa, Xiaoyan menyimpan jurus ditunya dan masih terlihat santuy. Sementara Mugiwara, dirinya menggunakan jurus licik untuk memenangkan turnamen ini. Lalu, Mugiwara mengeluarkan jurus racun. Saat itulah Xiaoyan mengeluarkan teknik inti apinya. Hal ini tentunya membuat semua orang yang menyaksikan terpana begitu wah weh wo. Mugiwara yang melihat kemampuan Xiaoyan seperti ini, dirinya sekali lagi memikirkan sebuah rencana. Ya ini cara untuk menjatuhkan Xiaoyan. Mugiwara yang melihat kemampuan Xiaoyan mengeluarkan kemampuan Xiaoyan mengeluarkan kemampuan Xiaoyan mengeluarkan kemampuan Xiaoyan.